Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Gali Gunagama Kali ini saya akan menyampaikan supporting lecture terkait pemanfaatan Microsoft Word dalam membuat citasi dan referensi Ini menjadi beberapa hal yang sangat krusial untuk teman-teman terutama yang akan melakukan penulisan ilmiah baik di mata kuliah Brad Portofolio maupun yang akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah yang lain dan juga studio akhir desain arsitektur oke, tanpa perlu banyak waktu lagi saya akan mulai masuk ke dalam cerita poin-poin apa saja yang nanti akan kita lalui dalam presentasi ini oke, yang pertama adalah presentasi ini nanti akan terbagi menjadi dua bagian bagian yang pertama adalah tentang dasar-dasarnya ini saya hanya akan mengulang sedikit teman-teman karena pada dasarnya teman-teman saya yakin semuanya sudah mengetahui poin-poinnya apa saja dan di part kedua nanti akan ada penjelasan tentang penggunaannya dalam MS Word ini nanti kalau teman-teman memang ingin merasa sudah cukup untuk yang part 1 nanti teman-teman dapat langsung lompat menuju ke part 2 langsung untuk mengikuti tutorialnya akan tetapi izinkan saya untuk dapat menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal-hal basic terkait kutip-mengutip dan referencing di dalam teknik ilmiah oke, maaf teknik penulisan ilmiah oke, yang pertama adalah kenapa sih harus mengutip yang paling utama adalah teman-teman ini wajib untuk bisa memberikan pengakuan kepada sumber asli, penulis aslinya ketika teman-teman menulis itu kan teman-teman, mungkin tidak semuanya tulisan itu adalah hasil teman-teman sehingga teman-teman perlu untuk menyebutkan siapa sih sumbernya dari mana yang teman-teman ambil datanya itu dan seterusnya yang kedua adalah untuk menguatkan argumentasi teman-teman ketika teman-teman menyampaikan sesuatu itu harus ada backupnya harus ada dukungan datanya kalau itu data kalau misalnya teman-teman menyampaikan sesuatu mengklaim sesuatu maka harus ada penguatnya siapa yang lebih dahulu sudah mengatakan hal tersebut sehingga nanti argumentasi yang disampaikan oleh teman-teman itu akan menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi dan tentunya kenapa harus mengutip karena disini adalah menunjukkan bahwa teman-teman ini sedang berusaha sedang dalam proses untuk menjadi lebih baik lagi karena penelitian itu kan pada dasarnya adalah untuk mencari tahu sesuatu nah dari sini dari menggunakan kutipan dan referencing teman-teman sudah menampilkan bahwa disini saya berusaha untuk mencari tahu yang itu nanti akan pada akhirnya juga akan menambah kredibilitas dari teman-teman sendiri oke sedikit selingan di awal ini bahwa sebenarnya bahwa kutipan-kutipan itu juga bahkan tidak tidak lepas ya ini dari Sir Isaac Newton pun beliau sangat sangat-sangat mengakui bahwa tidak akan bisa beliau sebesar itu tanpa pendahulu-pendahulunya baik nah singkat saja lalu kemudian ada berapa tipe sih sumber yang bisa teman-teman ambil dalam catatan yang ada dalam sumber yang saya angkat gitu dari Merrimad College ada tiga sumber yang bisa teman-teman gunakan untuk informasi dalam teknik penulisan yang pertama adalah sumber-sumber sumber-sumber primer ini pada dasarnya adalah original material material-material asli itu bisa jadi dari wawancara bisa jadi dari survei dan juga dari jurnal kepakaran jurnal ilmiah yang teman-teman ambil tentunya karena primary ini menjadi wajib ada gitu dalam penelitian teman-teman dan tidak bisa dilupakan bahwa ini juga bagian dari intinya nanti dari penelitian teman-teman yang kedua adalah secondary source gitu adalah mungkin penjelasan gitu dari atau analisis dari sumber-sumber primer yang ada gitu ya misalnya dari kamus misalnya encyklopedia gitu atau buku dan artikel-artikel lain yang menginterpretasikan penjelasan dari sumber-sumber primer sedangkan disini juga disebutkan adanya sumber tersier gitu yang ini catatannya mungkin akan jauh lebih 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 jauh lagi ya ceritanya gitu koneksinya koneksinya adalah yang menghubungkan poin-poin yang ada di catatan-catatan tersebut gitu dengan poin-poin sumber primer dan sekunder itu bedanya primer sekunder dan tersier sumber-sumber sumber-sumber yang bisa diambil nah apa aja sih yang bisa di teman-teman ambil gitu sebenarnya pada dasarnya sumber-sumber itu cukup banyak ya teman-teman bisa menggunakan banyak sekali sumber yang paling umum yang biasanya diambil adalah ini ada jurnal disitu ada buku ada chapters kemudian ada prosiding kalau teman-teman mengikuti seminar-seminar misalnya lalu kemudian dokumen-dokumen negara dokumen pemerintahan undang-undang misalnya teman-teman juga bisa menggunakan itu kok peraturan daerah misalnya lalu kemudian statistik-statistik itu juga ada di government document dan juga tesis atau dissertations dissertasi atau tesis yang memiliki kaitan dengan apa yang teman-teman teliti sedangkan hal-hal lain seperti popular sources itu seperti persuat kabar majalah dan buku-buku lain yang berhubungan dengan profesional gitu sesuai dengan fields-nya gitu itu juga bisa digunakan nah kemudian pertanyaannya dimana sih harus kita harus mengutip yang pertama adalah istilahnya insight in text in text citation gitu jadi bahwa teman-teman itu perlu menampilkan wajib ya ini malah ya wajib menampilkan sumber itu ditulis di dalam teksnya gitu jadi tidak bisa teman-teman lalu kemudian menuliskan putipan tanpa menyebutkan sumbernya ini yang sering terjadi ya teman-teman lalu kemudian lupa gitu wah ya lupa ini yang ngomong siapa ya gitu ya ini nanti juga teman-teman akan mendapatkan masalah gitu setidak yang paling simpel adalah masalahnya kredibilitas teman-teman akan dipertanyakan sehingga ini juga caranya macam-macam gitu ada yang dalam line dalam kalimat ada yang dalam kutipan bentuk kutipan ada yang dalam bentuk di dalam tanda kutip gitu ada juga yang footnote gitu atau endnote gitu itu style-nya macam-macam nah ini teman-teman bisa bisa mendalami hal tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing nah lalu kemudian oh jadi setelah dituliskan di di dalam teks sudah oh tidak seperti itu juga gitu teman-teman juga perlu untuk membuat indeksnya gitu dalam artian istilahnya di sini bisa jadi bibliografi atau daftar pusaka gitu ada yang menyebutkan reference list ada yang menyebutkan juga worksite jadi hal-hal yang diputip karya-karya yang diputip nah caranya ada banyak gitu tapi yang jelas adalah harus tergubung antara yang tadi di dalam teks dan juga yang ada di dalam di dalam daftar pusaka ini nah tidak kalah pentingnya adalah teman-teman juga perlu memahami bahwa bahwa dalam mengutip itu ada tekniknya gitu dan ada style khusus nah ini yang perlu untuk yang perlu untuk dikenal bahwa ada banyak cara ada banyak teknik untuk kemudian bisa teman-teman melaporkan gitu ya ini belajar dari mana aja sih gitu dalam penggunaan kutipan dan referencingnya nah disitu misalnya ada MLA ada EPA ada Chicago ada IEE ada CSE gitu itu bedanya apa ya nanti kita teman-teman bisa mencari lebih dalam lagi gitu nah inilah yang kemudian menjadi penting karena kita masuk kemudian ke penanyaan sesi pertanyaan gitu dan jawaban yang menurut saya ini penting untuk sering-sering saya dengar dan mungkin teman-teman juga menghadapinya gitu yang pertama misalnya ini boleh gak sih gitu saya untuk mengutip dari website gitu atau misalkan film gitu itu boleh gak sih ya sebenarnya boleh gitu teman-teman boleh kok mengutip dari website misalnya tapi hanya saja catatan yang perlu digarisbawahi adalah tolong dicek kredibilitasnya website-website tertentu tidak bisa misalnya mohon maaf adalah blogspot itu tidak tidak baik untuk digunakan sebagai sumber dalam penulisan ilmiah gitu kalau teman-teman hanya menulis biasa membaca biasa gitu ya silahkan tapi kalau misalkan tulisan ilmiah ini biasanya dihindari pun kalau misalnya ada bahkan yang .com pun itu diharapkan tidak lebih banyak dari sekian persen biasanya ada syarat-syarat seperti itu nanti teman-teman bisa perlu untuk mengetahui itu dan mengeceknya lagi untuk yang kedua adalah misalnya perlu gak sih saya tahu tentang tekniknya semua semua-semua-semuanya gitu ya menurut saya teman-teman perlu tahu untuk prinsipnya saja gitu secara umum teman-teman tahu tapi kemudian cara menuliskannya itu teman-teman bisa dibantu dalam hal ini menggunakan MS Word kenapa MS Word ya nanti teman-teman juga akan saya tunjukkan sebenarnya mengutip itu sangat mudah gitu dan sangat 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 gampang ya selama teman-teman mengetahui dimana dimana letaknya dan bagaimana cara menggunakannya mungkin selamanya teman-teman belum mengetahui itu sehingga disini saya ingin mencoba untuk membagikan hal tersebut nah terus misalnya tadi ada jenis macam-macam gitu APA MLA itu tuh itu tuh gimana ya itu sebenarnya teman-teman bisa nanya ke dosen Bapak Ibu ini kita menggunakan style yang apa ya atau teman-teman juga bisa menanyakan kepada pengelola jurnal atau misalkan prosidingnya biasanya ada guidelines disana nanti dimohon untuk mengikuti format seperti ini nah inilah yang nanti teman-teman bisa ikuti supaya nanti papernya atau misalkan penulisan ilmiahnya bisa accepted dengan lebih baik dan formatnya tentunya sesuai dengan yang dihadapkan oleh pengelola jurnal dan mungkin Bapak Ibu Anda Bapak Ibu Dosen maaf apa aja yang perlu disiapkan ya tentunya papernya gitu kan ya penulisannya dan informasinya gitu perlu lebih lengkap gitu sangat lengkap informasinya seperti apa nanti saya berikan contohnya dan juga disini teman-teman untuk berhati-hati dalam menuliskan walaupun nanti akan dibantu tapi mungkin kelengkapannya ini menjadi penting nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya yang kedua ada nggak sih caranya untuk membuat referensi gitu selain menuliskannya dengan MS Word ya ada gitu nanti teman-teman bisa melihat misalkan tutorial video yang lain gitu dengan penggunaan Mandelay Mandelay pun sebenarnya konektivitasnya ke MS Word nanti atau teman-teman juga bisa mencoba menggunakan software lain gitu yang yang nanti teman-teman bisa coba bandingkan deh dalam hal ini saya tidak bermaksud membandingkan tapi bahwa sebenarnya adanya Mandelay dan sebagainya itu adalah untuk membantu teman-teman dalam melakukan referensi juga dan citasi baik pertanyaan berikutnya yang biasanya terjadi adalah bisa gak ya kalau misalnya saya kemudian nanti menggunakan referensi itu dari website aja kemarin misalnya juga teman-teman mungkin pernah melihat ya ada ada referensi gitu menggunakan Google Google Scholar misalnya boleh-boleh saja silahkan hanya saja mungkin nanti teman-teman akan agak kerumitan mengalami kerumitan bukannya bagaimana-bagaimana tapi kadang-kadang mengganti style untuk di akhir misalnya itu cukup cukup melelahkan sebenarnya dan dalam penulisan ini kan kadang-kadang secara pengalaman saya ini sangatlah dinamis mungkin teman-teman saat ini menggunakan citasi yang ini tapi besoknya poin yang itu sudah gak ada atau mungkin diskusinya berubah atau mungkin rujukan yang itu lalu kemudian geser misalnya nah sementara untuk beberapa style itu sangat ditentukan misalnya oh nomor sekian itu ya harus sesuai dengan nomor sekian tidak bisa tidak bisa geser-geser harus sesuai dengan nomornya karena memang ada cara citasi cara cara mengutip yang yang tidak menggunakan yang agak spesifik sehingga mohon dicek kembali lagi apakah teman-teman siap untuk melakukan itu nah disini bisa sih bisa saja tapi beberapa triknya beberapa settingnya mungkin akan cukup berbeda dibandingkan dengan menggunakan ini nanti ini juga pertanyaan yang terakhir ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan juga saya bikin design report misalnya menggunakan indesign bisakah saya menggunakan indesign mereferencing dengan di dalam indesign jawabannya bisa bisa-bisa saja cuman memang yang paling mudah ya sama dicopas di copypass dari poin yang ada di MS Word tulisannya ke indesign karena sejauh ini sepengetahuan saya belum ada plugin yang khusus ada pun monggo kalau misalkan bisa mencari sendiri plugin untuk citasi di indesign tapi itu pun kemarin terakhir saya menemukan itu tutorialnya adalah baru bagaimana membuat daftar pustakannya saja tapi belum mensinkronkan semudah dalam penggunaan MS Word ini nanti ya oke nah itu untuk part pertama baik kita akan masuk ke dalam part kedua disini saya akan memberikan tutorial dan contoh-contoh itu dalam penggunaan referencing dalam Microsoft Word nah silakan teman-teman mungkin sudah mulai bisa untuk masuk ke MS Word masing-masing dan teman-teman nanti bisa menemukan menemukan tabel untuk referencing itu di di tab yang itu yang saya beri tanda merah nah mungkin selama ini teman-teman menulis hanya menulis saja tapi kemudian bagian ini di skip karena memang jarang digunakan misalnya teman-teman biasanya paling hanya memasukkan tulisan mengetik kemudian merapikan paragraf kadang-kadang lalu kemudian juga memasukkan gambar ini yang paling umum sehingga itu sudah sangat biasa tapi bagaimana dengan mengutip mengutip dan sebagainya itu bisa digunakan di menggunakan point references ini secara khusus kali ini saya akan menyampaikan untuk citations and bibliography jadi poin-poin yang ada di bagian yang citasi dan bibliography ini oke nah caranya bagaimana oke saya akan memberikan memberikan gambaran terlebih dahulu kurang lebihnya caranya seperti ini yang pertama adalah tentunya teman-teman mempersiapkan citasinya informasinya artinya ada text lalu kemudian ada yang akan akan ada yang di komentari ada yang akan ada ditambahkan datanya teman-teman mengambil dari mana lalu kemudian jika sudah nanti teman-teman bisa masuk ke references yang tadi itu dan kemudian teman-teman bisa masukkan insert citations dan manage sources nanti saya tunjukkan ini kita step by step nya terlebih dahulu setelah itu nanti teman-teman bisa mengisikan type of source and language kenapa language ini penting jenis sumbernya ini penting karena nanti akan menentukan field atau isian apa saja yang wajib masuk di sana karena misalnya untuk data jurnal misalnya itu akan berbeda dengan data buku begitu juga data untuk jenis-jenis yang lain misalnya dari website itu memang harus disesuaikan supaya nanti penataan penataan hasil daftar pustakanya si software akan menatanya dengan lebih baik dan tatanannya juga akan lebih sesuai dengan yang kaedah yang berlaku dan language bahasa ini menjadi penting karena kadang-kadang ada setting-setting khusus nanti yang akan membedakan antara bahasa inggris dan bahasa indonesia misalnya sehingga mohon nanti ini bisa jangan lupa untuk setiap kali memasukkan references source untuk bisa selalu mengecek ini nah berikutnya setelah nanti masuk akan disediakan isian untuk informasi ada nama penulis utama penulis aslinya lalu kemudian judul artikelnya atau bukunya tahun publikasi dan sebagainya mohon dimasukkan selengkap mungkin bahwa autor name ini pun penulis penulis ini pun bisa jadi lebih dari satu itu ya teman-teman jadi mungkin bisa sampai tiga empat ini tergantung dengan apa yang ada di data yang teman-teman dapatkan begitu juga dengan judul begitu juga dengan publikasi begitu juga dengan misalnya kalau web itu misalnya alamat webnya ngambil dari marek dan sebagainya itu mohon untuk bisa dilengkapi selengkap mungkin kadang-kadang juga diminta ISBN DUI dan sebagainya itu mungkin nanti bisa bisa dicek datanya dari file atau PDF yang teman-teman dapatkan oke setelah itu kemudian nanti teman-teman akan meletakkannya di dalam teks untuk citasi ya gitu dimana sih nanti akan teman-teman masukkan disitu nah sementara untuk kalau itu sudah oke sesuai dengan ke style-nya teman-teman mau style-nya seperti apa nanti bisa dan kemudian nanti juga teman-teman bisa memasukkan informasinya dalam bibliografi sesuai yang diharapkan karena memang style-nya beda-beda dan teman-teman nanti bisa menyesuaikan itu sesuai dengan style masing-masing yang diharapkan berikutnya adalah ini nanti bulak-balik ya teman-teman kemungkinan akan bulak-balik itu mengedit itu menulis kemudian balik lagi ngecek lagi menambahkan dan seterusnya sehingga itu nanti akan sangat bermanfaat diulangi saja poin-poin 1 sampai dengan 6 sampai dengan kalau misalnya sudah selesai merasa sudah oke nanti teman-teman tinggal memilih style-nya saja misalnya style-nya oh style-nya IAEA ya boleh California maaf MLA boleh-boleh saja nanti tinggal di APA tinggal diganti saja nanti teman-teman bisa bisa-bisa mengganti itu dengan lebih simple one click only istilahnya tanpa perlu merepot-repot untuk mengecek ini itu dan sebagainya dari atas dan sebagainya karena insyaallah akan terhubung semuanya ini kemudian setelah itu pun nanti bibliografinya atau daftar pustakanya bisa berubah mengikuti dengan style-nya tinggal di update saja field-nya nah ini nanti kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti ini harapannya ini teman-teman dapat mulai bisa mengerjakan membuat dengan baik dari penjelasan tersebut di atas maka saatnya kita untuk masuk ke tutorialnya baik jadi disini teman-teman bisa melihat ya saya sudah menyediakan sebuah file yang isinya adalah pertama ini adalah data tentang buku yang akan saya kutip itu akan saya refer berikutnya juga ada contoh nih eksempel untuk kalimatnya seperti apa nanti kita akan mencoba memasukkannya gitu dan juga disini ada bagian untuk bibliografinya seperti apa sih daftar pustakanya nah nanti ini memang masih kosong nanti kita akan coba bersama-sama yang pertama adalah untuk memasukkan ada style memang dalam penulisan misalnya kita akan memasukkan nama penulisan gitu lalu maaf nama penulis sumber aslinya lalu kemudian akan dimasukkan ke dalam teks ya nah seperti apa sih gitu memasukkannya oke baik kita yang pertama akan memasukkan alternat yang pertama dulu gitu tahun 2012 nah disini kita akan masuk ke references tadi teman-teman yang sudah coba itu references nah disini kita silahkan anda masuk nanti ada pilihan dua disini bisa dari insert citation gitu atau bisa juga dari manage sources nah pada dasarnya sama teman-teman bisa memasukkan dari insert citation gitu add new source gitu tapi nanti juga teman-teman bisa mengeditnya melalui manage sources oke saya akan perlihatkan yang pertama adalah add new source gitu kita akan memasukkan nah pertama kita perlu ketahui dulu bahwa ini adalah sebenarnya buku ya miliknya Zubin itu sehingga pertama type of source itu menjadi penting seperti yang tadi saya ingatkan di awal ini penting karena kalau tidak nanti anda akan memasukkannya salah karena seperti yang akan saya perlihatkan setelah ini kalau teman-teman klik ini di book maka hasilnya akan seperti ini gitu ada nama author ada title ada tahun dan seterusnya sedangkan kalau teman-teman nanti memasukkannya memasukkannya dengan dengan jenis yang berbeda misalnya jurnal misalnya nah ini nanti akan berbeda juga namanya begitu pula ini adalah yang standar teman-teman kalau misalkan klik ini show all the bibliography fields maka nanti akan jauh lebih lengkap lagi bahkan sampai volume berapa isu berapa ini berlaku untuk semua ya teman-teman ya di akses kapan gitu lalu kemudian url-nya gitu alamat web-nya doi-nya juga ada nanti itu bisa teman-teman masukkan nah karena ini adalah buku gitu saya nanti akan masukkan ke buku book gitu nah sedangkan untuk kemudian untuk authornya ini sebenarnya authornya bisa bermacam-macam ya bisa satu bisa dua bahkan bisa lebih gitu nah tinggal teman-teman masukkan ini bisa langsung diketik disini atau di edit nah editnya ada window khusus gitu lalu kemudian nanti teman-teman masukkan biasanya nama nama belakang gitu lalu kemudian nama depannya oke ketika teman-teman edit maka otomatis dia akan muncul seperti ini ada nama belakang dan nama depan kita oke otomatis dia akan langsung muncul seperti ini katakanlah teman-teman punya 5 atau 10 author ya tulis aja semuanya nanti semuanya akan ada disini kemudian title-nya oke saya ketikan disitu title-nya tahunnya itu adalah 2012 nah teman-teman bisa melihat ya ini yang dengan bintang merah ini adalah yang direkomendasikan tapi kalau misalnya tidak ada gimana ya sebenarnya tidak apa-apa gitu atau mungkin sementara teman-teman masukkan dulu nanti ketika sudah menemukan data yang lebih detik lagi teman-teman bisa tambahkan supaya setidaknya teman-teman punya track record terlebih dahulu ini sudah ada ya sebaiknya memang adalah lengkap baik lah ini morphogenesisnya adalah publisher gitu sehingga akan saya masukkan disitu coba oke jika ini sudah oke nah teman-teman bisa menambahkan ya selengkap-lengkapnya selengkap mungkin jika sudah oke akan saya oke nah ini otomatis langsung akan muncul disini ya nama gitu kemudian tahun gitu kalau teman-teman nanti klik juga misalnya di insert station yang baru akan muncul juga nama baru nih ada nama lagi nih di atas sini nih ya artinya nanti teman-teman misalkan dari satu buku di copy akan di maaf akan di di citasi akan di refer beberapa kali itu teman-teman tinggal mengklik saja oh ini sudah ada ya di klik lagi dan seterusnya sehingga ini akan jauh lebih mudah untuk teman-teman dalam memanage poin-poin tentang citasinya oke style-nya adalah saya ingin supaya kabasi ini hilang nama yang baru yang di depan angka koma ini hilang ya nanti teman-teman bisa klik yang di yang di pilihan panah kecil ini kemudian masuk ke citation edit citation maaf lalu kemudian silahkan teman-teman men-suppress ini informasinya akan yang akan dimasukkan seperti apa apakah ada halaman kadang-kadang enggak gitu apakah hanya langsung ke buku saja gitu tahunnya saja sehingga mungkin author nama authornya dihilangkan gitu judulnya dihilangkan dibiarkan tahunnya dia seperti itu gitu nanti akan muncul seperti ini jika kita oke oke clean ya sekarang ya jadi yang pertama ini sudah tadi pengingat saja saya letakkan di sana sehingga tulisannya akan seperti ini itu untuk contoh yang pertama gitu untuk contoh yang kedua bagaimana ya sama nanti teman-teman bisa masuk ke sana oke yang pertama tadi adalah bahwa bahwa ketika teman-teman nanti memasukkan insert citation gitu ya teman-teman perlu meletakkan dulu kursor di titik mana yang adalah citasinya setelah itu nanti teman-teman masuk insert citation gitu add new source gitu nah problemnya adalah teman-teman tidak bisa meng-copy biasanya sehingga saran saya adalah mungkin teman-teman bisa meng-copy dulu beberapa bagian yang bisa dimasukkan informasinya seperti misalnya ini saya cancel terlebih dahulu ini sangat panjang sekali judulnya ya sehingga akan saya copy terlebih dahulu judul ini c seperti biasa lalu kemudian kursor saya letakkan di sana di bawah ya di textnya untuk kemudian saya masuk ke add new source gitu oke saya letakkan dulu judulnya biar nggak ribet-ribet ngetik gitu kan ya katakan lah ya boleh-boleh lah gitu lalu kemudian nama penulisnya ini tadi kok beda ya tadi kan caranya kan lewat edit ya sama sebenarnya ini hasilnya juga sama kok nanti teman-teman juga akan melihat hasilnya nggak jauh-jauh beda amat gitu karena ketika di edit di sini udah otomatis gitu artinya text text ini pun nanti akan dibantu oleh si software untuk membagi-bagi memilah-milah mana yang nama depan mana yang nama belakang jadi anda teman-teman juga nggak perlu nggak perlu ribet-ribet lagi nanti kebingungan untuk wah ini yang depan mana yang belakang mana itu nanti bisa nggak masalah tahunnya adalah 2015 gitu lalu kemudian publisher-nya adalah universitas itu misalnya nah tapi kemudian disitu ada informasi tentang master thesis gitu itu tuh apa ya kita coba cari misalnya di book apakah ini ada ya untuk menentukan informasi itu gitu tapi kayaknya saya bingung ya kalau itu masuk buku nggak ya gitu ya sebenarnya ini masuk buku tapi teman-teman juga bisa misalnya kalau bingung nanti bisa masuk ke misal news ini misal news itu lain-lain gitu sama sih sebenarnya nggak masalah gitu sebaiknya memang sesuai dengan tipe tapi nanti bisa teman-teman ubah misalkan ini sekarang katakanlah saya ragu daku ya katakanlah saya sekarang ragu daku sehingga saya akan masukkan ke misalannya setelah lebih dahulu nanti kalau misalkan sudah detail sudah tahu ini bentuknya apa secara pasti nanti tinggal diganti saja karena informasinya nggak akan hilang kemana-mana oke katakanlah itu adalah katakanlah itu adalah master thesis itu adalah medium ya coba deh kita masukkan aja oke sudah oke nah disini seperti tadi yang saya sampaikan maaf tadi saya agak kelupaan ada language gitu adanya english gitu Indonesia dan sebagainya karena suatu ketika nanti teman-teman misalnya diminta untuk membuat membuat dalam bahasa Indonesia ya harus diganti bahasa Indonesia terlebih dahulu supaya nanti hasil kutipannya bisa sesuai dengan kaedah yang di bahasa Indonesia karena mungkin nanti akan ada tambahan kata-kata diakses pada itu kan juga sebenarnya nanti akan 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 disesuaikan kalau misalkan menggunakan format bahasa Indonesia karena nanti kalau misalkan tidak nanti teman-teman juga nanti juga hasilnya juga akan sesuai dengan format bahasa Inggris kalau menggunakan default gitu sehingga ini saya akan menggunakan default karena tulisan saya dalam dalam bahasa Inggris nah disini akan saya oke oke gitu lalu kemudian otomatis dia akan muncul seperti ini ini placeholder-nya saya lihat saya lihat titik oke lengkap nih sudah gitu teman-teman punya punya dua kutipan gitu lebih rapi dah nah sekarang pertanyaannya kan tinggal terus itu nanti kutipannya maaf akan seperti apa bibliografinya gitu daftar pustakanya ya gak masalah tinggal teman-teman klik saja di ujung itu nanti kemudian tinggal teman-teman masuk ke ini pilihan ini bibliografi gitu klik nah ini ada caranya ada bentuknya ada formatnya gitu akan bibliografi ada references atau works cited saya akan menggunakan bibliografi gitu nah otomatis langsung seperti ini wah langsung muncul nih gitu di klik aja langsung muncul gitu nanti misalkan teman-teman oh saya gak mau bibliografi kok saya mau ganti daftar pustaka ya diganti aja daftar pustaka nanti tinggal diketik gitu gak masalah dengan itu nah enaknya menggunakan ini adalah teman-teman itu tidak perlu bingung nanti menggunakan style apa ini disini ada style kan itu stylenya apa itu tuh gak usah bingung jadi misalnya saat ini teman-teman ini secara default ya karena ini secara default gitu teman-teman stylenya APA gitu sehingga caranya untuk menuliskan misalkan di bibliografinya adalah sesuai apa alfabetikal A, B gitu kemudian H itu lebih dulu daripada K gitu lalu kemudian tahun misalnya tahunnya mana yang lebih dahulu jika ada penulis yang sama dan seterusnya itu adalah style cara gitu nah adakah cara yang lain ya silahkan aja dicoba misalnya tadi ada APA ya misalnya mungkin bisa diganti dengan MLA misalnya ini kita cek ya cara MLA itu gimana sih gitu ya seperti ini otomatis gitu ada langsung gitu langsung berubah gitu ini karena memang halamannya tidak masuk ya belum dimasukkan sehingga masih kosong gitu ini juga seperti itu tidak ada halamannya jadi memang memang masih kosong tapi teman-teman lihat bahwa ini otomatis ya otomatis string tulisan ini ini menjadi lebih sudah otomatis berubah gitu berganti sesuai dengan berganti sesuai dengan ininya gitu style-nya gitu ada yang style-nya kalau judul itu harus diberi tanda kutip itu ada gitu ini sudah bisa kalau misalkan buku itu adalah dengan huruf miring itu juga bisa jadi teman-teman tidak perlu kebingungan dengan membuat membuat informasi seperti ini gitu nah misalnya oh itu ada style yang lain lagi sih iya silahkan aja coba misalkan IEEE gitu kita akan coba klik gitu nah caranya beda lagi gitu caranya misalnya di IEEE itu adalah dia harus menyesuaikan dengan dia keluarnya lebih duluan mana gitu kalau tadi yang adalah bibliografi itu harus sesuai dengan alfabetical yang ini enggak dia harus sesuai mana dulu yang keluar kalau misalnya yang nomor 1 ini hurufnya Z pun enggak ada masalah dengan itu karena dia semuanya ter-refer dalam numbering yang sudah otomatis terhubung nah disini memang keuntungannya menggunakan citasi di Microsoft Word ini karena semuanya akan terhubung nanti misalkan teman-teman juga saya kayaknya masih ada yang kurang serg deh ya di manage saja teman-teman bisa manage itu manage source masuk nah nanti kemudian teman-teman bisa edit itu gitu oh yang ini ya sudah saya coba lagi ya tadi misalkan yang pertama itu error saya edit saja teman-teman masuk ke yang homep ini kemudian masuk ke edit nah kembali lagi ke ke window yang sama oke saya ini akan masukkan ke buku deh karena itu bagian dari buku kok sebenarnya nah teman-teman bisa cek lagi nanti informasi apa yang sudah ada atau mungkin hilang atau berganti misalnya oh iya ini termasuk mediumnya masih ada oke nanti teman-teman tinggal oke no problem yes yes saja nanti teman-teman tinggal close harapannya ini sudah otomatis nanti akan berubah sesuai dengan informasi yang akan teman-teman tampilkan di dalam itu tadi oke sudah berganti kan ini sudah berganti menjadi book jadi teman-teman bisa bisa menyesuaikan ini nanti menjadi lebih baik oke close nah begitu dari saya demikian terlebih dahulu gitu teman-teman nanti dapat mendetilkannya ke dalam tugas teman masing-masing gitu dan nanti bisa di uji coba gitu jika ada pertanyaan dan kebingungan mungkin bisa langsung bertanya ke saya gitu gak masalah tapi intinya bahwa ini adalah basic ya teman-teman ya ini adalah standar gitu yang nanti teman-teman bisa gunakan gitu dan saya harap juga ini nanti bisa teman-teman praktekkan supaya hasil dari penulisan teman-teman bisa menjadi lebih rapi lagi lebih baik lagi dan sesuai dengan kaedah penulisan yang lebih baik ya ini one click only gitu sehingga mungkin nanti teman-teman akan lebih memudah gitu menggunakan microsoft word ini gitu dan tidak nanti semoga tidak akan ada lagi pertanyaan wah ini kelewat gitu misalnya atau misalnya dari bapak ibu ini sumbernya dari mana mas mbak gitu sementara nanti anda bingung ya lupa belum dimasukkan tidak ada lalu kemudian teman-teman terjadi kejadian seperti itu karena pada dasarnya teman-teman sudah mempersiapkan dengan baik dan nanti hasilnya juga akan maksimal dan insyaallah akan bermanfaat juga untuk teman-teman yang semuanya oke begitu dari saya terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan saya cukupkan kurang lebihnya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih